Intro Recently, ya ini, buka Mbak Mi 3 Marga Sebelumnya saya terlibat di Brightspot, di The Mixed Apartments Tapi awal perjalanan karya saya dimulai sebagai seorang product designer yang berkecimpung di dunia furniture terutama Kalau saat ini sih sebetulnya mungkin akan jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan dulu ya Kalau dulu lumayan sibuk gitu, sekarang juga sibuk tapi tergantung dengan volume dan intensitas daripada projectnya itu sendiri Intro Kalau buat saya sih, fungsi utamanya tetap untuk memberitahu waktu Tapi lebih tepatnya sekarang, ya dia menjadi sebuah, ya yang pasti menjadi sebuah status simbol Tapi lebih daripada itu sih sebetulnya bukan status simbolnya ya, bukan statusnya, tapi lebih ke jati diri orangnya sih Intro Intro Kalau yang kecil sih gak inget Cuman saya inget Jaman-jaman dulu itu Swatch itu kan gede sekali ya Jaman-jaman Swatch baru keluar Saya yakin saya pernah punya beberapa Swatch gitu kan Waktu jaman sekolah Saya inget banget jam saya yang pertama kali beli Mungkin waktu udah lumayan dewasa itu mungkin mereknya Timex kali ya Waktu itu kan saya suka military staff gitu kan Saya suka barang-barang vintage Kemudian jam pertama, betul-betul pertama yang serius Saya inget banget Gaji kumpulin Waktu itu lagi di Dubai kayaknya Saya beli Belenros yang BR01 Saya suka sekali Karena secara estetika menurut saya bagus gitu Saya masih simpen jam itu Karena itu gak akan dilepas lah Itu my first ever watch gitu ya Yang saya beli sendiri gitu ya Standarnya seperti orang-orang lain Yang pasti secara estetika kita harus suka gitu Kedua, saya pasti langsung ke size Karena kebetulan risk saya juga gak besar gitu ya Saya juga gak terlalu pakai jam tangan kulit Karena ya itulah Nanti kulitnya lama-lama rusak Selebihnya sih I need to understand the history of the brand Gak akan jauh dari military style sih Design military gitu kan Something yang heavy duty gitu Yang definitely stainless gitu kan Recently kan there's a trend in Ini kan apa namanya Petina material bronze dan lain sebagainya Kalo ngeliat bronze yang udah petina tuh Kayaknya aduh bagus banget gitu kan Guys like So I appreciate that Every sub itu cakepnya sih Gantengnya sih pakai nato strap sih Iya kan Change juga bagus gitu Tapi kalau begitu pakai nato strap Karena Jujur estetika ini tuh Holy grailnya kan Rolex Millsup So This is kinda like The bastard child of Of Rolex Millsup gitu kan Dan Sejak Tudor reissue The collection yang terakhir-terakhir ini Si Snowflake ini kan di Dikuarin lagi Jadi kayaknya Dia jadi gain popularity lagi gitu Dan memang Waktu itu saya punya Submariner 5513 Tapi saya udah lepas Saya pikir Ini kok kayaknya lebih berkarakter ya Gitu ya Kayak lebih Lebih punya History gitu Karena Ini kayak Underdog gitu This is The Steve McQueen Jadi Julukannya Steve McQueen Padahal sebetulnya salah gitu kan Historically Orang kira Di filmnya Steve McQueen Dia pake jam ini Tapi ternyata It was not Cuman This is the Rolex Explorer II 1655 Dari 1980s Jadi ini yang Mark II This is my favorite Vintage Rolex Jadi Setelah Melewati Beberapa Akhirnya saya pikir Okay This is the one This is me Maybe this is the most Luxurious watch yang gue punya Di in my collection Gitu kan I had a Patek Tapi I let go Aquanaut Gitu Karena Kayak Kok makanya jadi takut ya Gitu ya It's like Maka jam kok jadi takut Gitu ya Jadi I feel stupid Ngapain gue pake jam tapi takut Gitu kan So What for Dulu gue gak suka AP Because The typical AP Di kepala orang Mostly adalah Offshore But The Royal Oak Is a different story Gitu kan This This Ini jam yang menyelamatkan AP This is the model That saves AP Yang model 5402 Gitu kan Yang modernnya Of course yang highly coveted Itu kan 15202 Super thin Ini This is the underdog Tapi Menurut gue Ini Future Future classic Bukan udah klasik Tapi ini future Keliatannya trend Trend Apa ya Trend diameter Yang mengecil itu Menurut gue akan Menjadi lebih extreme This is a 36 I like wearing Small 36 Gitu kan Bisa liat braceletnya As a whole Gitu Ya I think that's the way Watches should be Gitu Bukan yang kayak Segede jengkol gitu Di tangan lo Gitu kan It's like For what man It's like a time bomb Gitu 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 Yeah So that's the reason So that's the reason Gitu Gitu I think that's the reason Gitu Gitu Gitu